Bagaimana menyingkapi suami yang sering berselingkuh? Apa kita boleh meminta cerai? Ya boleh lah. Jangan sering selingkuh, sekali selingkuh boleh bukan cerai. Selingkuh ya, artinya selingkuh ini berzina, bukan nikah lagi. Jadi kalau suami berselingkuh, seorang istri berusaha untuk memperbaiki. Kalau dilihat suami anak sebenarnya orang baik, dia sholatnya, Alhamdulillah dijaga. Tapi dia terjebak dalam perselingkuhan itu karena lingkungan. Maka bagaimana sang istri memperbaiki suaminya? Dengan cara pertama, dia melayani suaminya secara maksimal. Yang kedua, bagaimana mengajak suaminya untuk belajar lagi. Untuk menguatkan keimanan. Bagaimana kalau memang perlu suaminya hijrah dari tempat itu. Sampaikan bang, kalau abang tetap kerja di tempat itu, kayaknya tetap gak benar. Kalau memang kita ingin melanjutkan rumah tangga ini, anak minta abang keluar dari tempat itu. Kita cari tempat yang lain. Gak ada masalah. Tapi kalau ternyata suami setelah diperbaiki gak baik-baik, maka istri punya hak untuk menggugat cerai suaminya.